Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu. Bukan. Terus kenapa? Illa ayat ramadhani Allah berahmatih, aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Mohon maaf jangan tersinggung, mungkin mental kita mental kuli. Kuli ini tidak hina. Karena mereka adalah orang yang tulus ikhlas bekerja. Tapi mental itu kan kalau saya dapat kerja ini, saya dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk menebus surga Tuhan, surga Allah, kan tidak tertebus. Bagaimana mungkin seorang Abdul Soman yang hidup 63 tahun, potong tidur, potong kerja, potong ini, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya? Kita tidak bisa. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, lalu kenapa kita tidak punya kasih sayang? Saya kalau ngobrol sama banyak teman muslim saya gitu ya, mereka sangat fokus banget sama pahalanya. Jadi, oh ya biar ini, biar dapat pahala lebih banyak, supaya nanti di surga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tadi, Nabi sempat bilang bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Tuhan. Jadi apa pahala yang selama ini mereka kumpulkan? Karena pahalanya sebanyak-banyak yang mereka kumpulkan, yang nggak akan cukup juga. Bang Daniel, pemula ini, dia mikirnya belum nyampe. Jadi untuk tahap pemula ini, dia masih nanya, saya kalau kerja satu jam berapa ya? Kamu dua dolar. Terus kalau per hari, kalau kerja malam ada bonusnya nggak? Untuk pemula memang begitu. Teknis. Kalau dia mau jalan, dia mau mikir, mau merenung, mau belajar, nanti dia akan keluar dari lingkaran pahala itu kepada merindukan kasih sayang. Tapi karena dia jalan di tempat, keilmuannya di bidang yang lain dia S1, S2, S3. Pangkatnya naik terus dari golongan 2A, 2B, 2C, sampai 4E. Tapi proses pemikiran beragamanya jalan di tempat. Anak kecil terjebak di tubuh orang dewasa. Berbahaya. Kalau kamu nggak sholat, masuk neraka. Kalau kamu minum, masuk neraka. Kalau kamu mau masuk surga, berarti kamu mesti banyak baca Quran. Itu tidak salah bagi pemula. Oh kita juga dulu diajarkan orang tua kan begitu. Nanti kalau kamu juara, kamu dapat hadiah ini. Kalau kamu nggak naik kelas, subsidi silang putus. Pemula. Tapi setelah kita dewasa, kita tidak lagi melihat itu. Semua kita berikan kepada orang tua, kenapa? Wah, cinta. Ambillah ini semua, apa yang mau nih, ambillah. Kenapa? Karena aku tidak bisa membalas sekali teriakanmu saat melahirkan aku. Jadi perlu kedewasaan. Jadi sekarang banyak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Cara berpikirnya, berpikir anak-anak. Tapi dia tubuhnya sudah dewasa. Saya pun juga dari awalnya juga begitu. Nanti kalau ini dapat pahala ini, kalau ini dapat pahala ini. Tapi lalu kemudian kita berproses sampai pada puncaknya adalah semua yang kita lakukan ini untuk turunnya kasih sayang Tuhan. Supaya dia sayang sama kita. Kalau dia sudah kasih sayang sama kita, maka semua dia beri. Kalau kita hanya berharap pahala yang dapat cuma pahala. Tapi kalau kita berharap kasih sayangnya, maka semua dia beri. Ada orang tua. Nanti kalau kamu masuk kelas, jajatnya segini. Kalau nanti rangking satu, hadiahnya ini. Dapatnya cuma itu. Tapi kalau kasih sayang orang tua didapat, sentuhlah pada hatinya. Letak kasih sayangnya. Maka semuanya akan beri. Tidak lagi hubungan ganti rugi. Tidak barter. Transaksional, ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan barter transaksional. Saya ngerti sih. Karena dulu saya transaksional banget soalnya. Ada yang lebih mengerikan lagi, diangkat Tuhan sebagai direkturnya. Kalau saya buat gini, gaji saya begini. Kalau saya lembur, gaji saya begini. Kalau ternyata saya sudah kerja, gak dapat yang saya inginkan. Dia komplen, nunjuk rasa. Eh Tuhan mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional. Hubungan kita adalah kepasrahan. Menerimapun. Bukankah orang yang dicinta menerima apa yang dilakukan pencintaannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.